kembali mengunjungi kebun teh sirah kecong yang terletak di desa Ngadirenggo, Kecamatan Pelinyi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur berada sekitar 37 km dari kota Blitar ada dua alternatif rute yang bisa kita lalui untuk ke kebun teh sirah kecong yang pertama via semen berarti Blitar, Ulingi terus pasar semen belok ke kanan ke arah kebun teh sirah kecong alternatif yang kedua via Tegal Sari yaitu dari Kawadan, Ulingi ke utara sampai Tegal Sari selanjutnya belok kiri di pertigaan Tegal Sari ikuti jalur melewati hutan Sengon selanjutnya ketemu SD Ngadirenggo 2 terus hutan Pijombo dan pabrik susu ikuti arah ke kebun teh sirah kecong jalur kedua adalah jalur yang direkomendasikan karena lebih mudah daripada jalur semen kondisinya sudah beraspal dilengkapi dengan petunjuk arah meskipun kedua jalur ini adalah medan pegunungan sehingga banyak tanjakan dan tikungan yang siap kita lalu kemandangan yang sangat indah jauh di pagi hari selain pemandangan kawasan kebun teh di area ini kita juga bisa melihat candi sirah kencong candi sirah kencong terletak di sebelah tenggara kelereng gunung buta pada ketinggian 1040 meter dari permukaan air laut candi ini ditemukan pada pertengahan tahun 1967 ditemukan ketika pekerja-pekerja kebun akan menanam pohon kina setelah candi ini diangkat kemudian dipugar kembali oleh dinas kepurbakalaan dari hasil penggalian ternyata candi sirah kencong tersebut terdiri dari tiga buah bangunan kecil berderet dari utara ke selatan bangunan candi yang pertama yang terletak di sebelah utara kemudian bangunan kedua di sebelah selatan bangunan pertama dan bangunan ketiga terletak paling selatan tiga bangunan tersebut menghadap ke barat dan di muka tiap-tiap bangunan candi terdapat batur candi wisata edukasi lain di sekitar perkebunan sirah kencong ini adalah wisata museum teh ini memberikan aspek pengetahuan terhadap pengunjung terkait jenis-jenis tanaman teh yang ada di perkebunan sirah kencong gak kalah menariknya kita juga akan bisa mengunjungi air terjun sirah kencong disebut juga air terjun wanatirta gencana atau air terjun suropani kita terjun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati perkebunan sirah kencong ini yang kita masuk di area pabriknya ini berada pada ketinggian sekitar seribu meter di atas permukaan laut produk unggulan dari pabrik teh sirah kencong adalah teh hitam dengan merek ken ti ken ti ken ti makanya tadi di depan di pintu gerbang tadi ada tulisan ken ini artinya kencong ti teh dari sirah kencong atau teh dari sirah kencong besar produk tehnya adalah produk teh hitam untuk diekspor ke kawasan timur tengah teh hitam berbentuk bulir-bulir mirip dengan pelet berwarna hitam dengan rasa yang unik dan berbeda dengan teh yang ada pada umumnya di pasaran perkebunan sirah kencong merupakan bagian dari PT Perkebunan Nusantara 12 Bantaran perkebunan perkebunan bantaran terdiri dari tiga afdeling yaitu afdeling bantaran, afdeling sirah kencong, dan afdeling panataran setiap afdeling perkebunan bergerak dalam tanaman yang berbeda perkebunan ternyata ini informasinya menggunakan metode CTC yaitu cruising, tearing, dan curling pengolahan CTC memerlukan suatu proses pengolahan CTC merupakan suatu proses penggilingan teh hitam yang memerlukan tingkat kelayuan daun teh dengan kadar air 70% guna memudahkan mesin penggilingan dalam proses penghancuran daun pengolahan teh hitam dengan sistem CTC menghasilkan rupekan yang keriting dan partikel bubuk teh yang masih basah pengolahan CTC pada mesin rotor fin atau RV terjadi proses keropekan pengolahan dan pengecilan ukuran partikel teh basah yang kemudian dilanjutkan oleh conveyor menuju proses CTC yang mengecilkan ukuran partikel bubuk basah dengan ukuran yang seragam teh hitam yang diolah menggunakan metode CTC akan mengalami proses oksidasi enzimatis yang menyebabkan terjadinya perubahan bentuk partikel suhu dan warna bubuk proses penggilingan CTC menghasilkan perubahan warna teh hitam dari hijau menjadi kecoklatan sedangkan perubahan bentuk bubuk teh pada proses penggilingan daun teh hitam yang hancur pada proses penggilingan menjadi bubuk halus basah mesin CTC atau triplek roll CTC mesin berfungsi untuk menghancurkan dan menggiling seluruh bagian pucuk daun teh hitam menjadi bubuk teh basah efektivitas roll CTC dipengaruhi oleh kualitas bahan olahan tergantung pada kekerasan tunas daun teh prosentase layu daun teh dan pengaturan putaran roll CTC yang merupik daun proses putaran roll pada mesin penggilingan menghasilkan semua daun teh yang tergiling menjadi hancur daun teh yang sudah hancur pada proses penggilingan CTC kemudian dibawa oleh konveyor menuju proses oksidasi enzimatis selamat menikmati 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 selamat menikmati